Pegang-pegang mungkin, ayo! Ratusan pendukung paket ramah nomor urut 3, Rumpagau dan Ruslianto Monoarva nampak menghadiri kampanye dialogis yang digelar di Kelurahan Biau, Kota Selatan. Di hadapan ratusan pendukung maupun simpatisan calon wali kota dan wakil wali kota Oktar Jun Ilahude yang merupakan jurukam paket ramah menyampaikan kinerja Rumpagau saat memimpin daerah Bualemo yang mampu membawa ke Bupaten Bualemo menjadi salah satu daerah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan luar negeri. Kenapa harus Rum? Kenapa harus Rusli? Pak Rum, kita tidak bicara berlebihan, tetapi kenyataan telah bicara di mana-mana. Daerah Bualemo itu sudah dikunjungi oleh negara-negara asing, kota-kota besar, dengan kemajuan pembangunannya. Sementara itu calon wali kota Gorontalo Rumpagau di hadapan ratusan pendukung paket ramah memaparkan program pembangunan kota Gorontalo ke depan seperti mewujudkan reformasi birokrasi, pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan demokrasi berbasis teknologi informasi. Termasuk salah satunya, ini tidak ada di gambar, tidak ada di video, dan belum pernah juga saya sampaikan bahwa ternyata Kabupaten Bualemo dalam masa kabupimpinan saya itu memegang saham nomor tiga di Bangsuluh dan Gorontalo. Dalam kampanye dialogis juga nampak dihadiri oleh jurkam Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai PDI seperti Oktar Jun Ilahude, Alifuddin Jamal, Rifai Bukusu, Aton Abdullah, dan Muhajir Abdullah. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartakan.